Hai hasilnya seperti ini Bunda cantik sekali lumpur ayam pasti Bunda-bunda ingin tahu seperti apa sih di dalamnya ini Bunda kita buka ya ini disini ada wortel ayam sama kentang wangi sekali santannya kerasa banget rasanya mantap Hai ada manis-manis sama lemaknya enak sekali lumpur ayam selamat pagi Bunda hari ini saya akan membuat lumpur ayam bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram tepung terigu 2 butir telur 70 gram margarin yang sudah dicairkan 400 ml santan yang sudah direbus dan didinginkan seperempat sendok teh atau setengah sendok teh baking powder di sini Bunda juga pakai seperempat sendok teh pemutih untuk bahan-bahan isiannya di sini Bunda pakai ayam yang sudah disuir-suir seperti ini direbus dulu setelah direbus disuir-suir kentang yang dipotong kotak-kotak kecil wortel yang dipotong kotak-kotak kecil juga terus tengah butir bawang bombay yang sudah diiris 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ini nanti buat bumbu terus juga dimasukkan ke adonan tepung terigu Bunda pakai merica bubuk 1 sendok teh Roy 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam sekarang kita siapkan dulu untuk adonannya ya Sekarang masukin dulu tepung terigunya masukin baking powder ini kan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ini bukan separuh sih cuman segini aja kalau disini ini ntar untuk bumbu isiannya garam kaldu bubuk 京 putih yang juga sudah dihaluskan ini dikambには kalau sudah tercampur rata seperti ini terakhir masukin margarin ya kalau sudah tercampur rata seperti ini sisihkan atau diamkan sekarang Bunda mau buat untuk isiannya dulu sekarang kalau sudah panas minyaknya tumis dulu bawang bombay tumis sampai layu masukkan bawang putih kalau sudah harum masukin sekarang masukin juga warga terut masuknya kurut masukin juga warga terut selamat menikmati biar matang, tambahkan air masukkan lada bubuk garam saldo bubuk masukkan juga tadi bunda lupa ya ini masukkan juga gula pasir menurut selera aja selamat menikmati ayamnya tunggu sampai matang kalau sudah kering atau sudah menyusut, ini sudah matang matikan apinya sekarang kita untuk mencetak kuenya kita ambil dulu satu centong atau dua centong terus kasih pemutih ya selamat menikmati kita ambil dulu cetakannya olesi dulu dengan margarin ya selamat menikmati lalu ditutup ya setelah agak kering seperti ini langsung ini yang sudah dikasih dengan pemutih taruh di atasnya sedikit aja selamat menikmati selamat menikmati langsung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati